Dinas Pendidikan Kabupaten Tepin melaksanakan Zoom Meeting bersama dengan Balai Guru Penggerak sebagai dari perwakilan dari Kementerian Pendidikan tentang wawancara 10 terbaik dalam mengikuti Jambore GTK Hebat Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana untuk Kabupaten Tepin sendiri ada sebanyak 16 orang yang termasuk dalam GTK Hebat. Jambore GTK Hebat adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK dalam rangka perayaan besar untuk memperingati Hari Guru Nasional atau HGN sebagai bentuk penghargaan bagi para guru dan tenaga kependidikan dari seluruh Indonesia yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Irnawati sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tepin menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut, beliau secara langsung diwawancarai bagaimana karakter guru yang masuk dalam Jambore GTK Hebat mewakili Kabupaten Tepin dedikasinya terhadap pendidikan dan kualitas kinerja. Dimana ada 16 inovasi yang sudah diberikan oleh para guru GTK Hebat yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tepin. Beliau berharap semoga 16 orang yang mengikuti kegiatan ini bisa masuk hingga ke tingkat nasional. Jadi Alhamdulillah Kabupaten Tepin ada 16 orang yang termasuk GITK Hebat itu ada Jambore GTK Hebat ada 16 orang. Yang pertama itu adalah Nor Padilah dari SMP Negeri 1 Bakarangan. Kemudian Nor Rina itu dari SD Negeri Rantau Kiwasatu. Nah itu dua orang tadi guru. Kemudian Dewi Angga Oktapianto dari SMKN 1 Binuang juga guru. Kemudian Reski Rahmi Dayanti SPD dari SMP Negeri 1 Bakarangan guru juga. Kemudian Joko Perwantu dari SMP Negeri 1 Rantau. Kemudian yang berikutnya guru juga Helda Rahmawati dari SMP Negeri 1 Lukpaikat. Kemudian Norol Muhlisa dari Tika Harapan Kami. Kemudian Siti Jamidah SPDMM Kepala SD Negeri Rantau Kiwasatu. Kemudian yang berikutnya adalah Norol Hatimah yaitu SD Negeri Pualam Sari III. Kemudian Agus Tinawati MPD Kepala SMP Negeri 1 Bakarangan. Kemudian Jumayati SPD TKS Harapan Bangsa dan Ibu Rabiatul TK Harapan Kami. Kemudian Murniati SPDMM Koordinator Pengawas di Dinas Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Kemudian Ibu Hajjah Antong Rosmiati MPD ini adalah Pengawas TK Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Sulasi Iliani MPD Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Kemudian Nupita Sari SEPOS yaitu SD Islam Terpadu Anor. Saya katakan dengan jujur dan seadanya mereka memang hebat-hebat untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tapin. Kemudian yang berikutnya kita akan diwawancarai tentang inovasi yang dibuatnya. Jadi inovasi yang dibuat dari mereka yang 16 orang ini memang benar-benar hebat dan berkualitas. Nah jadi mereka mengungkapkan suatu inovasi dan diterapkan dan saya berharap itu akan diimbaskan nantinya di Kabupaten Tapin. Dan ini pun inovasi ini nanti akan saya serahkan kepada pemerintah Kabupaten Tapin. Inovasi ada 16.2.